selamat menikmati 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 yang dikotak na'am kalau iya selamat menikmati yang dikotak selamat menikmati yang dikotak apakah selamat menikmati selamat menikmati atau jam 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 selamat menikmati jam 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 Tadi contoh yang ketiga Menggunakan Kamsa Berapa jam Karena ini menanyakan Memakan waktu berapa Pempergian dengan mobil itu Berapa jam Makanya kamsa Jangan kamsa Kalau kamsa Jam berapa Kalau fi aji sa Di jam berapa Jadi jawabannya kamsa Nomor dua Berapa menit Kamu memakan waktu Untuk beristirahat Jawabannya adalah Kalau yang Wa ishara daqaik Ini ada wa Berarti Sebelumnya ada Harus menyebutkan jam Illa ashara daqaik Kecuali 10 menit juga Harus menyebutkan jam Di sebelumnya Misalkan Kamsa Atau Kamsa daqaik Atau misalkan Sa'ah wahidah Illa ashara daqaik Satu jam Kecuali Atau kurang 10 menit Misalkan Nah kalau yang Ashara daqaik Ini yang tepat Langsung 10 menit Jadi yang tepat adalah Ashara daqaik Nah nomor tiga Titik-titik As-sa'ah ya ahi Jam Ya ahi ahi saudaraku As-sa'ah ala ha'idah Ini jelas menanyakan Jam Berarti Kam Kamis Sa'ah ya ahi Jam berapa? Afwan 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 Ini bukan menanyakan jam Akan tetapi Karena jawabannya As-sa'ah ala ha'idah Itu menanyakan Tempat Menanyakan Tempat jam itu Letaknya dimana Maka ditanya Aina yang tepat Aina Sa'ah ya ahi Dimana jam itu Wahai ahi Saudaraku As-sa'ah ala ha'idah Jam itu ada di atas Dinding Oke Dilanjut Dengan Pertanyaan selanjutnya Berapa jam Kamu belajar Dalam satu hari Sab'a saat Atau fi Sab'a saat Atau fi Sa'a saat Sab'a Nah kalau fi Yang ada fi Itu biasanya Untuk pertanyaan Fi Ayisa'ah Sebenarnya ini yang ditanya Kam sa'ah Maka yang tepat Sab'a saat Tujuh jam Berapa jam kamu belajar Dalam satu hari Tujuh jam Oke Nomor lima Fi ayisa'ah Ta'amalul wajib Al-manzili Di jam berapa Kamu mengerjakan Pekerjaan rumah Fi Fi As-sa'ah As-sa'aminah Yang tepat Di jam Delapan Oh ini disini Yang ini Fi Sa'ah As-sa'aminah Kalau yang ini As-sa'ah Samaniah Karena Bilangannya Tidak menggunakan Bilangan berurut As-sa'ah As-sa'amaniah Tapi yang tepat As-sa'ah As-sa'aminah Kalau yang awal Samani saat Delapan jam Itu untuk pertanyaan Kam sa'ah Oke Dilanjutkan nomor enam Tidak-tidak As-sa'ah Ya ukhdi As-sa'ah As-sa'niyata'ashar Jam Dua belas Nah ini baru menanyakan Jam berapa Maka yang tepat adalah Kam Kam sa'ah Ya ukhdi As-sa'ah 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 Oke Semoga Paham Kita lanjut dengan Tema yang kedua Yaitu Yaumijatuna Filmadrosa Keseharian kita Di sekolah Langsung saja Ke bagian pertama Al-Mufraudatul Ibarat Disajikan beberapa Kosa kata Yang pertama Al-Mawad Al-Muqarror Pelajaran-pelajaran Yang telah ditetapkan Salat Sebin Ha sebagiannya adalah At-Tarbiya Ad-Diniya At-Tarbiya Ad-Diniya Adalah Pelajaran Pendidikan Agama Al-Aqidah Wal-Akhlaq Al-Aqidah dan Akhlaq Al-Tafsir wal-Hadis Tafsir dan Hadis Al-Fiqh Fiki Tarikhul Haldara Al-Islam Ya SKI Ya Sejarah Kebudayaan Islam Al-Riyadiyat Matematika Al-Ulum Al-Tabi'iyya Ibar Al-Ulum Al-Ijlima'iyya IBS Al-Lughat Jaman dari Lughah Bahasa-Bahasa Al-Lughat Al-Arabiyya Bahasa Arab Al-Lughat Al-Ijlima'iyya Bahasa Inggris Al-Lughat Al-Indonesia Bahasa Indonesia Dilanjutkan Bagian yang kedua Yaitu Al-Hewar Dialog Atau Percakapan Nah, disini Diberikan Satu contoh Misal Contoh Kam Hesoh Dengan Hesoh Wahidah Dijadikan Sebagai Percakapan Kam Hesoh Nadrus Berapa jam Kami Belajar Jawab Nadrus Hesoh Wahidah Kami Belajar Satu jam Belajaran Jadi Jadi Ditambah Nadrus Pekerjaan Kemudian Jawabannya Pekerjaan Lalu Ditambah Berapa jam Seperti itu Kam Hesoh Tadrus Adrus Hesoh Wahidah Misalkan Kalau mau diganti-ganti Oke Dilanjut Ke Ketiga At-Tarkib Struktur Atau Kusunan Nah, disini Ada Al-Jumlah Al-Ismiyah Dan Al-Jumlah Al-Fi'liyah Al-Jumlah Ismiyah Itu Biasanya Yang terdiri Dari Mubtada Dan Khobar Lihat Contoh yang pertama Al-Tolib Itu Mubtada Kan Di awal kalimat Dia isi Marfu Di bacarafat Dia Mubtada Khobarnya Mana Khobarnya Adalah Kalau yang Dicontoh Sini Yadrusu Ad-Darsad-Dini Belajar Belajaran Agama Disini Kan Yadrusu Fi'il Fi'il Fa'il Dia Fi'il Fa'il Di dalamnya Ada Fa'il Fi'il Fa'il Maf'ul Cuman Jumlah Dari Keseluruhan Ini Fi'il Fa'il Maf'ul Itu Adalah Khobarnya Tolib Khobarnya Mubtada Jadi Mubtadanya Ada Tolib Khobarnya Adalah Bentuk Fi'il Disini Jumlah Dari Bentuk Fi'il Disini Kalau Yang Jumlahnya Jumlah Isminya Fi'ur Murni Isim Semua Itu Contoh Zaidun Alimun Zaidun Ko'imun Itu Mubtada Khobar Yang Berupa Isim Semua Itu Disebut Jumlahnya Keseluruhannya Jumlah Isminya Karena Di awal Mubtada Dan Khobar Walaupun Khobarnya Berbentuk Jumlah Fi'liya Jadi Kalau Bisa Dibilang Ada Jumlah Di Dalam Jumlah Ada Jumlah Fi'liya Di Dalam Jumlah Ismiya Jadi Ini Bentuk Aslinya Bentuk Ismiya Nah Kalau Jumlah Fi'liya Itu Adalah Yang Terdiri Fi'il Fa'il Fi'il Fa'il Yadrus Fi'il Atalib Fa'il Fi'il Fa'il Maka Ini Disebut Jumlah Fi'liya Makanya Tadi Saya Sebutkan Yang Di awal Yadrus Sud'addar Ini Fi'il Fa'il Cuman Dia Ada Dalam Apa Namanya Susunan Mubtada Khobar Susunan Mubtada Khobar Ini Disebut Jumlahnya Jumlah Ismiya Jadi Ada Jumlah Fi'liya Di Dalam Jumlah Keseluruhan Yaitu Ismiya Dan Begitu Setelahnya Al-Madras Al-Mudarris Yerji'u Il-Sof Ini Mubtada Khobar Jumlah Ismiya Yerji'u Al-Mudarris Il-Sof Fimar Rotan Saniya Ini Fi'il Fa'il Jumlah Fi'liya Jadi Untuk Menentukan Dia Jumlah Ismiya Atau Fi'liya Kedudukannya Dia Mubtada Khobar Atau Fi'il Fa'il Oke Dilanjut Dengan Latihannya Latihannya Disini Adalah Mengisi Titik Titik yang kosong Disini Dicontohkan Yang pertama Ahmad Membaca Kisah Di Perpustakaan Kadang-kadang Yang jumlah Disebutkan Tadi Jumlahnya Apa Ya Kera'u Ahmad Ini Fi'il Fa'il Berarti Jumlah Fi'liya Tulis Fi'liya Kalau Yang Maf'ul Di sini Diminta Maf'ul Di sini Maf'ul Objeknya Yang dibaca Ahmad Al-Qiswah Al-Qiswah Yang dibaca Berarti Objek Objek Adalah Maf'ul Maf'ul Tulis Maf'ul Nah Nomor Dua Yusolli Al-Muslimuna As-subha Fi jamaah Orang-orang Muslim Itu Soalat Subuh Secara Berjamaah Nah Yusolli Al-Muslimun Ini Fi'il Fa'il Berarti Jumlahnya Fi'liya Lalu Dia Solat Apa As-subha Berarti As-subha Itu Adalah Maf'ul Bi Oke Gitu Dijawab Terus Seorang Siswi Pulang Ke rumahnya Setelah Solat Zuhur Karena Yang awal Adalah Isim Ini bukan Fi'il Fa'il Ini Isim Jadi Muptada Khobar Kalau Muptada Khobar Berarti Is Minyah Jumlahnya Ada Maf'ulnya Tidak Tidak Ada Tidak Ada Ojeknya Maka Disilah Kalau Tidak Ada Maf'ulnya Disilah Biasanya Maf'ul Ada Fihil Fa'il Setelah Fihil Fa'il Nomor Empat Nadrus Al-Fiqh Marrotan Fil-usbu Kami Belajar Fikir Sekali Dalam Seminggu Nadrus Ini Adalah Fi'il Fa'il Berarti Fi'il Fa'il Jumlahnya Jumlah Fi'il Al-Fiqh Yaitu Kami Belajar Belajar Apa Fikir Berarti Objek Objek Berarti Maf'ul Bi Tulis Maf'ul Bi Disini Al-Fiqh Nomor Lima Al-Mudarris Yadhab Ilal Madrus Bisayaro Seorang Guru Pergi Ke Sekolah Dengan Mobil Al-Mudarris Isim Di awal kalimat Berarti Mubtada Yadhabu Mubtada Khobar Ini Mubtada Khobar Kalau Mubtada Khobar Berarti Jumlah Jumlah Fi'ali Ismiya Maf'ul Ya Kagak Ada Nomor Enam Tasta'iru Aisha Fi'il Fa'il Berarti Jumlah Fi'ali Objeknya Mana Ba'adul Kutub Berarti Ba'adul Kutub Adalah Maf'ul Nomor Tujuh Taktubul Mudarrisa Al-Jummal Al-Arabiyah Al-Saburo Seorang Gurup Rempuan Menulis Kalimat-kalimat Bahasa Arab Di Bapan Tulis Taktubu Fi'il Mudarrisa Fa'il Fi'il Fa'il Berarti Jumlah Fi'liya Objeknya Mana Al-Jummal Al-Arabiyah Pak'ul Nomor Delapan Sembilan Sepuluh Sama Yang Diawali Fi'il Fa'il Jumlah Fi'liya Diawali Mabdara Al-Qobat Adalah Jumlah Bismillah Ba'id Yow Mijatuna Fil Bayit Keseharian Kita Di Dalam Rumah Oke Kita Langsung Ke Bagian Pertama Al-Mufrod Al-Ibarot Disini Ada Hanamu Saya Tidur Di Atas Ranjang Saya Bangun Dari Tidur Saya Salat Subuh Berjamaah Saya Menyisir Rambut Saya Memberisikan Kigi Bilfursya Dengan Sikat Saya Mengulang Pelajaran Akumus Bilmik Nasa Saya Menyapu Dengan Sapu Amsahul Ardiyah Saya Mengapel Lantai Akwi Al-Malabis Saya Menyetrika Pakaian Bilmik Dengan Setrikaan Astami' Saya Mendengarkan Ilal Akhbar Berita Arkub Al-Utubis Saya Mengendarai Otobis Saya Mengendarai Otobis Fursyatul Asnan Sikat Gigi Wa'junul Asnan Pasta Gigi Ardiyah Lantai Mik Nasah Itu Sapu Mikwah Itu Setrika Oke Itu tadi Sekarang langsung Ke bagian kedua Al-Hiwar Atau Percakapan Kecakapan Disini Contoh Ada Takro Dan Al-Qisuh Takro Tinggal ditambah Mazah Takro Tinggal ditambah Mazah Mazah Takro Terus Akro Kenapa Akro Berubah menjadi Hamzah Karena ditanya Takro Takro Itu kamu Maka yang Maka jawabannya Akro Saya Akro Al-Qisuh Saya Membaca Kisah Oke Yang Mumpinya Tunafil Baid Bagian 3 Yaitu Atarki Sunan Atau Struktur Nah disini Menyajikan Beberapa Domir-domir Ada Domir Untuk Mufrod Ada Domir Untuk Jama Mufrod Itu Bentuk Tunggal Disini Ada Ana Hua Hia Anta Anti Semuanya Mufrod Hanya beda Saja Ana Untuk Saya Tua Untuk Dia Orang Ketiga Laki Laki Hia Itu Dia Perempuan Anta Kamu Laki Laki Anti Kamu Perempuan Dan Semuanya Adalah Mufrod Bentuk Tunggal Satu Orang Nah Kalau Yang Jama Nahnu Hum Huna Antum Antuna Nahnu Kami Hum Mereka Laki Laki Huna Mereka Perempuan Antum Kalian Laki Laki Antun Kalian Perempuan Untuk Mufrod Contoh Ana Azhabu Ilal Madrasah Saya Pergi Ke Madrasah Kalau Hua Yadhabu Ilal Madrasah Ingat Yang diatas Azhabu Karena Ana Yang di bawah Berubah Berubah Yadhabu Pakai Ya Karena Failnya Adalah Hua Hia Tazhabu Berubah Lagi Jadi Ta Karena Subjeknya Adalah Hia Dia Dia Perempuan Pergi Ke Sekolah Anta Tazhabu Anta Dengan Hia Tambahnya Sama Yaitu Ta Perubahnya Yaitu Ta Anta Tazhabina Kalau Anta Plus Ya Nun Nah Ini Bentuk Mufrod Atau Bentuk Tunggal Kalau Domir Kata Ganti Yang Bentuk Jama Contoh Nahnu Nathhab Ilal Madrasah Nathhab Berubah Jadi Nun Karena Nahnu Subjeknya Hum Yadhabuna Tambah Wawud Huna Yadhabuna Tambah Nun Dan Disukunkan Sebelumnya Antum Tazhabuna Tambah Wawunun Cuman Awalnya Pake Ta Antun Tambah Nun Antun Tazhabuna Tambah Nun Cuman Awalnya Pake Ta Di atas Huna Pake Ya Kalau Disini Antun Pake Ta Nah Itu Macem Macem Dom Disini Bisa Kita Lihat Contoh Contoh Yang Lainnya Ana Aktub Akro Arje Yang Asalnya Yaktub Yakro Yarji Itu Semuanya Diganti Hamza Awalnya Fi Ilmu Dorek Kalau Nahnu Ganti Nun Semua Kalau Hum Ganti Ditambah Wawud Dan Nun Kalau Antum Tambah Wawud Nun Tapi Awalnya Diganti Ta Kalau Huna Ya Tapi Akhirnya Tambah Nun Dan Sebelum Nun Itu Disukunkan Antun Awalnya Diganti Ta Semua Dan Akhirnya Ditambah Nun Dan Sebelum Nun Disukunkan Lanjut Saja Ada Latihannya Ya Disini Ada Latihan Mengisi Titik Titik Yang Kosong Sesuai Dengan Perubahannya Dari Dombil Yang Tersedia Seperti tadi Anak Aktub Anak Akro Anak Arji Nah Kalau Nahnu Misalkan Nomor pertama Ana Aktub Kalau Nahnu Naktub Kalau Hum Yaktubuna Kalau Antum Taktubuna Kalau Huna Yaktubuna Kalau Antunna Taktubuna Seperti itu Dan Nomor dua Juga sama Akro Nakro Yakro Una Takro Una Akro Takro Na Dan Begitu Selanjutnya Tinggal Dirubah Menyesuaikan Dengan Domirnya Alhamdulillah Sampai Disini Sebagai Manfaat Saya ucapkan Syukron Kita bertemu Di pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.